Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa sejumlah fasilitas di kantor kementerian dalam negeri rusak usai diserang puluhan orang pada Rabu sore kemarin. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita bergabung langsung dengan reporter Friendly Sagala dan jurukamera Hari Adi Jama langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Kita langsung bergabung sama Friendly. Friendly bagaimana kondisi terkini di gedung Kemendagri saat ini? Kondisi terkini di gedung atau di kantor kementerian dalam negeri pasca kemarin ada aksi penyerangan dilakukan oleh masyarakat Tolikara Papua yang mengatasnamakan diri mereka sebagai barisan merah putih saat ini terpantau kondusif. Begitu juga dengan kegiatan yang ada di kantor atau di gedung kementerian dalam negeri ini berjalan sangat seperti biasanya. Selain itu juga sejumlah fasilitas yang memang kemarin sempat menjadi target amukan massa saat ini sudah beberapa sudah dibenahi. Salah satunya adalah pot-pot yang memang ada di bagian di gedung A ini saat ini sudah dipindahkan ataupun sudah dibenahi. Selain itu memang seperti mobil yang juga menjadi sasaran dari amuk massa saat ini juga ada beberapa mobil yang sudah dibawa oleh pemiliknya dan juga sudah dipindahkan dari kawasan ini. Nah hanya ada satu mobil lagi yang kacanya pecah dan saat ini masih terparkir di gedung F dari kementerian dalam negeri yang saat ini juga belum diambil oleh pemiliknya. Selain itu masalah kaca-kaca pecah juga saat ini memang kami lihat belum dibenahi namun percikan-percikan ataupun pecahan-pecahan kaca saat ini sudah dibersihkan oleh pihak dari kementerian dalam negeri. Berbeda dengan sepagi tadi memang kami lihat di siang ini ada sejumlah pengamanan yang cukup ketat yang dilakukan oleh pihak kementerian dalam negeri di mana di depan pintu gerbang kawasan kementerian dalam negeri ini telah dijaga oleh sejumlah polisi. Salah satunya adalah seperti dari Satuan Sabara Polda Metro Jaya kami menghitung di sini ada sekitar 25 orang yang disiagakan di sini sesuai dengan permintaan dari kementerian dalam negeri seperti yang dikatakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Sony Sumarsona yang meminta bantuan dari kepolisian untuk menjaga keamanan sehingga mencegah apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kemarin dilakukan. Sejauh ini pementerian dalam negeri berusaha untuk dapat melakukan mediasi kembali sehingga permasalahan ini dapat segera selesai salah satunya adalah dengan melakukan pemanggilan kepada Bupati Tolikara yang terpilih dan juga calon Bupati Tolikara yang kalah yaitu yang didukung oleh masyarakat Tolikara Papua yang itu mereka adalah John Tabo dan juga Barnabas Weah yang namun hanya saja berdasarkan penjelasan tadi dari Sony Sumarsona mengatakan bahwa pihak kementerian ini kesulitan untuk menghubungi yaitu berkomunikasi dengan pihak yang calon gubernur yang kalah, calon Bupati yang kalah maksud kami. Untuk itu dia juga mengatakan masih untuk melakukan sejumlah hal lagi untuk dapat berhubungan langsung dan juga memanggil keduanya untuk berhadapan head to head di sini untuk membahas bagaimana solusi selanjutnya. Tadi Sumarsona juga mengatakan bahwa pihaknya ini mencurigai bahwa aksi yang terjadi kemarin ini ada aktor intelektualnya di sini karena memang hal ini diperkuat dari lemparan-lemparan ataupun batu yang mereka miliki ini untuk melempar sejumlah fasilitas yang ada di kawasan ataupun di dalam gedung kementerian dalam negeri ini, ini tidak habis, tidak ada habis-habisnya seperti yang sudah direncanakan. Selain itu hal ini juga diperkuat dengan karena memang sudah dua bulan masyarakat Tolikara yang kemarin melakukan aksi ini sudah ada di lokasi ini dan ini memang sangat tidak dimungkinkan oleh Sony Sumarsona yang mengatakan sangat tidak mungkin mereka datang di lokasi ini selama dua bulan hanya untuk membela seorang calon Bupati dan itu pasti akan ada yang membiayai dan ini masih diserahkan oleh pihak dari Kementerian Dalam Negeri kepada kepolisian untuk selanjutnya didalami.